. Subutai, Jenderal Mongol, dikenal sebagai, anjing perang, Genghis Han. Sebagai pemuda, ia bergabung dengan Mongol, menunjukkan keterampilan luar biasa. Subutai melayani di bawah Genghis Han dan Ogede I Han, putranya. Dia menjadi ahli strategi umum, terkenal karena membantu perluasan kekaisaran. Subutai lahir dari suku Uriangkai, bukan Mongol, dikenal sebagai Pandai Besi. Ayahnya, seorang Pandai Besi, memperbaiki barang-barang logam untuk Mongol. Subutai memimpin pasukan Mongol melawan musuh di Rus, Polandia, dan Hungaria. Pertempuran Mohi adalah salah satu kemenangan terbesarnya, mengalahkan Hungaria. Pada 1241, ia berencana menyerang kekaisaran Romawi Suci. Namun, kematian Ogede I Han menghentikan ekspedisi militer tersebut. Guyuk Han, putra Ogede I, terpilih sebagai Han baru. Pada usia 70, Subutai memimpin ekspedisi melawan dinasti Song China. Ekspedisi itu berlangsung hingga 1247, menandai akhir karir militernya. Setelah kembali ke Mongolia, Subutai meninggal pada tahun 1248. Subutai diingat sebagai salah satu jenderal paling tangguh dalam sejarah. Dia adalah master strategi yang membawa Mongol ke kemenangan bersejarah. Kehidupan dan karir Subutai menginspirasi banyak generasi setelahnya. Subutai diingat sebagai salah satu jenderal paling tangguh dalam sejarah. Subutai diingat sebagai salah satu jenderal paling tangguh dalam sejarah. Subutai diingat sebagai salah satu jenderal paling tangguh dalam sejarah. Subutai diingat sebagai salah satu jenderal paling tangguh dalam sejarah. Subutai diingat sebagai salah satu jenderal paling tangguh dalam sejarah. Subutai diingat sebagai salah satu jenderal paling tangguh dalam sejarah. Subutai diingat sebagai salah satu jenderal paling tangguh dalam sejarah. Subutai diingat sebagai salah satu jenderal paling tangguh dalam sejarah. Subutai diingat sebagai salah satu jenderal paling tangguh dalam sejarah. Terima kasih telah menonton!